Timnas U23 Indonesia memulai petualangan di Piala Asia U23 tahun 2024. Pelatih Sintai Yong dan pemain akan mendapatkan tantangan berat di grup A yang dihuni Tuan Rumah Qatar, Australia dan Jordania. Pertama, Timnas Indonesia akan menantang Tuan Rumah Qatar di Stadion Jasim bin Hamad Doha, Senin, tanggal 15 April tahun 2024, dengan jadwal kick-off pukul 18.30 waktu setempat atau pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini 5 fakta tentang Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. 1. Indonesia satu-satunya tim debutan Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23. Adapun 16 tim lainnya sudah punya pengalaman dan banyak diantaranya sudah tampil sejak edisi pertama pada 2013. Setelah Indonesia ada Tajikistan yang tampil untuk kedua kalinya. Kemudian, Malaysia dan Kuwait yang tampil untuk ketiga kalinya. Tuan Rumah Qatar, Vietnam, Uni Emirat Arab, Thailand dan China tampil untuk kelima kalinya. Sementara, Jordania, Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, Irak, Australia dan Arab Saudi menjadi negara-negara yang rutin tampil sejak edisi pertama. 2. Indonesia negara ke-25 yang tampil di panggung utama Piala Asia U23 Indonesia negara ke-25 yang berhasil mentas di panggung utama Piala Asia U23 sejak edisi pertama pada 2013 silam. 3. Indonesia belum kebobolan di kualifikasi Indonesia masuk jajaran tim yang belum kebobolan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia lolos sempurna di babak penyisihan grup K dengan dua kemenangan beruntun 9-0 atas Taiwan dan 2-0 dari Turkmenistan. Selain tim Nasu 23, tim yang belum kebobolan adalah Jepang, Jordania, Korea Selatan, Thailand, dan Uni Emirat Arab. 4. Indonesia diperkuat banyak pemain berlevel senior. Keputusan pelatih Sintai Yong untuk mempercayakan pemain-pemain muda di Timnas Indonesia berimbas positif pada Timnas Indonesia U23. Garuda muda kini dimotori oleh pemain-pemain yang sudah berpengalaman tampil bersama Timnas senior. Total ada 14 pemain yang pernah mencatatkan caps bersama Timnas senior. 5. 6 pemain diaspora Indonesia 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 akan diperkuat 6 pemain diaspora yang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, KMS KDNZ, Pratama, Arhan, Suwon FC, Rafael Struik, Ado Den Haag, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. Dua lainnya Nathan Chuaon, SC Hirenvin, dan Justin Hupner, Cerezo Osaka, menyusul karena baru mendapatkan izin dari masing-masing klubnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.